Intro Yang harus dipahami oleh audiens Daripada menjelaskan konsep Apalagi kita berhadapan dengan audiens yang dewasa Makanya pembelajarannya pembelajaran dewasa Bukan Jadi filosofi yang digunakannya Filosofi constructivism Yaitu mengasumsikan peserta Gelasnya sudah terisi Bukan gelasnya kosong Selama ini kan kalau training Itu banyak di atas trainer yang bilang Baik Bapak-Ibu Supaya Bapak-Ibu bisa menyerap pembelajaran ini Kita kosongkan gelasnya Pertanyaannya mungkin nggak audiens itu Mengkosongkan gelas Mengkosongkan pikiran pengalaman sebelumnya Nggak mungkin Mereka punya Seperti Bapak-Ibu punya ilmu Punya pengalaman Punya keterampilan yang luar biasa Makanya daripada kita mengajarkan Tentang satu konsep Biarkan mereka belajar sendiri Yang kita siapin apa? Yang kita siapin Kalau dengan card short tadi Kita siapkan Ada N Ada D Ada I nya gitu ya Ada namanya Ada definisinya Kemudian ada contohnya Namanya apa? Diacak aja Misalnya ada lima konsep yang harus dipahami Dibuat aja Namanya apa Kemudian Definisinya apa Kemudian contohnya apa Nah kita nggak perlu Menjelaskan itu semua Biarkan mereka diskusi Satu sama lain Nyusun itu Baru kemudian Ya hasilnya mereka prestasikan Didiskusikan sama-sama Kemudian kita sebagai seorang trainer Merep up Apa yang dipahami oleh peserta Sehingga memang peserta Banyak melakukan aktivitas Dan Variasinya apa Hanya ada card short saja Variasi aktivitas itu Sangat banyak sekali Dan melalui fasilitas breakout Itu kita bisa memainkan Memainkan banyak hal Termasuk tadi Misalkan ya Teknis untuk menggunakan Apa namanya Google Slides Google Slides yang ditampilkan Kalau semua peserta itu Buka Google Slides Kan bisa kerja bareng juga Ya bisa Mendahin Ya di satu file yang sama Bisa langsung kolaborasi Atau sharing Nah Kita biasanya Kalau di Academy Trainer Kan dalam training itu kan Biasanya pakai Pakai workbook ya Workbook Nah kalau workbook Yang digunakan di Academy Trainer Kita pakai Trello Dimana di Trello itu Kontennya harus diisinya apa Jadi resume kontennya ada Tugasnya apa Termasuk juga Untuk ngisinya semua dari situ Dan itu semua Bisa dimonitoring Diobservasi oleh Fasilitator Oleh Trainernya secara langsung Ya apa yang dikerjakan oleh peserta Itu bisa diobservasi Walaupun Misalkan Trainingnya itu Hanya 4 jam Setelah itu off dulu Tapi mereka mengerjakan tugas Tapi kita bisa memantau Mereka itu ngerjain atau enggak Pakai Trello Dan banyak sekali Tutsus yang lain Bapak Ibu Yang bisa digunakan Untuk Memaksimalkan Training Jadi Trainingnya Akan lebih variatif Bukan hanya Semata-mata Pokoknya game Dan sebagainya Kan yang namanya Training Harus punya dampak Makanya tadi ada 5 T Yang pasti diperhatikan ya Trainernya kita Punya mindset Yang adaptif Gitu ya Mau belajar Tentang banyak hal Yang kedua Adalah tentang Tekniknya Gimana channel Menggrip itu ada tekniknya Teknik-teknik yang Khas Inilah khas zoom ya Pakai spotlight dan sebagainya Itu teknik untuk menggrip Bikin kaget peserta dengan spotlight Itu berdasarkan pengalaman Cukup efektif ya Pas nanti yang ngelamun gitu ya Tiba-tiba spotlight Langsung ditanya Wah itu langsung Terkaget-kaget ya Ada teknik-teknik tertentu Kemudian Ada tentang Tools-Tools yang digunakan Apa sih infrastrukturnya Minimum Yang mesti dimiliki oleh Trainer Instruktur Supaya bisa ngajarnya Itu yang asik Kemudian Kalau bicara tentang teknologi Oke software-software Apa saja sih Ya Software-software Apa yang bisa digunakan Aplikasi apa yang digunakan Ada Trello Ada Jamboard Ada Gombrusla Itu cuma banyak sekali Itu mendukung aktivitas Dan yang kelima adalah Tim Nah tim ini juga penting Ngisi trainingnya Gak bisa sendirian Ini saya ngisi training Gak sendirian Ada Mas Wanra Gitu ya Jadi moderatornya Ada Kang Reddy Itu yang jadi hostnya Saya gak ambil pusing Ya gak biasanya Kalau Menggunakan dua kamera Dua layar ya Satu laptop Kemudian satu lagi TV Atau infocus Di infocus itu Kalau peserta misalkan banyak Ya bukan kita yang Ngegeser-geser Tapi tim yang ngegeser-geser Oh ini orang-orang ini Layar ini Layar ini Layar ini Jadi kita Bisa Meng-capture Ya Kondisi peserta Secara keseluruhan Pertanyaan dari Pak Gandum Betul Kak Ngamboni Wabungnya apa Trello Ya makasih Bu Dia Yang sudah menjawab Oke Tools dan perangkat Softwarenya Butuh detail Kang Waktunya Seharga tidak memungkinkan Untuk bicara tentang Tools dan perangkatnya Apa saja Nah Bapak Ibu Nanti bisa Mengikuti Training-training Yang diadakan Di Akdubis Trainer Kita nanti belajar Secara detail Dari mulai Bagaimana Fondasinya Dari mulai Gimana caranya Materinya Benar-benar Dibutuhkan Benar-benar Sistematis Sesuai dengan Kebutuhan Dan yang ketiga Terkait dengan Desain aktivitasnya Kita akan banyak Belajar tentang Desain aktivitasnya Ya termasuk juga Kira-kira Toolsnya apa ya Kemudian Softwarenya apa ya Yang bisa dipakai Karena Tidak bisa Tidak Kalau training online Itu pasti Menggunakan Berbagai macam Tools yang ada Termasuk juga Misalkan gini Wah Kang Boni Tapi kalau di kantor Saya ini Pakai MS Team Tidak pakai Zoom Ini gimana caranya Tenang Bapak Ibu Ternyata MS Team itu Luar biasa Dari MS Team Bapak Ibu bisa Memasukkan Zoom Di situ Bapak Ibu tinggal klik Zoom Sudah bisa langsung Start meeting Bapak Ibu komunikasi Selama ini Dengan tim Pakai MS Team Tapi untuk trainingnya Bisa pakai Pakai Zoom Kalau di MS Team Bahkan Trello Itu juga bisa dimasukkan Sebagai Apa namanya Tempnya di situ Nah itu Kita mesti belajar Banyak Terkait dengan tools Teknologi Dan lain sebagainya Itulah Bapak Ibu Yang akan membantu Bapak Ibu Meningkatkan engagement Peserta Menjadikan peserta itu Tertarik dengan Materi training Bapak Ibu Jadi bukan hanya Modalnya PowerPoint Modalnya Bapak Ibu Bicara Tapi perlu Membangun fondasi dulu Kemudian kontennya Sistematis Mengembangkan Desain aktivitas Yang dibantu dengan Berbagai macam tools Teknologi Dan sebagainya Ada pertanyaan MS Team bisa breakout room Enggak? MS Team bisa Breakout room Ya Breakout room Jadi tinggal di Apa namanya Tinggal di tambah channel aja Break 1 Breakout 2 Breakout 3 Breakout 3 Mem Problemnya adalah Enggak bisa otomatis Kayak Zoom aja gitu Jadi paling gampang Gimana Bapak Ibu Dari MS Team Connect ke Zoom aja Saya kasih Ini deh Saya kasih contoh Satu lagi ya Saya buka MS Team Ya gimana MS Team Bisa nyambung ke Zoom Oke Mohon bersabar Bapak Ibu Ini ujian Ya saya tampilkan Saya tampilkan Share screen Share screen Ya Oke Bapak Ibu bisa lihat Ya tampilan Ya MS Team saya Oke Maka Yang Bapak Ibu bisa lihat Ketika Saya klik Di bagian bawah ini Di sini Bapak Ibu Lihat ini ada Zoom Jadi kalau Bapak Ibu pakai MS Teams Gitu ya Kalau Video conference MS Teams itu Ngebosenin Gak variatif Fiturnya Gak sebanyak Zoom Terus gimana Udah masukin aja Zoomnya Jadi ketika mau bikin Meeting Dalam Zoom Udah bisa langsung Di MS Teams Pakai Zoom Zat Gitu Udah bisa Pakai Zoom Kenapa pakai Zoom Zoom itu karyatif Mau bikin breakout gimana Gampang Tinggal add channel aja Ya add channel Channel Bikin jadi Apa namanya Beberapa Lombok Breakout Tapi memang Manual Ya manual Gak bisa kayak Apa namanya Zoom Baik Bapak Ibu Itu yang bisa Saya sharingkan Ya kalau misalkan Ada yang mau di Tanyakan Boleh Ada pertanyaan Dari Bu Nur Marita Ada ketentuan Tidak Pak Boni Zoomnya harus Premium Misalnya Oh ya Untuk MST Maksudnya Bu Nur Marita Ya untuk MST Nah Kalau Zoomnya Jadi Zoomnya Itu mengikuti Kalau misalnya Zoomnya Premium Ya berarti Waktunya Admitted Kalau Zoomnya itu Gak Premium Bisa gak Bisa Ya cuman Waktunya terbatas Gitu Kira-kira gitu ya Selama ini Kalau Bu Nur Marita Pakai apa Bu Pakai MSM ya Kalau di kantor ya Pakai Zoom Pak Kami Oh pakai Zoom Oke Ya Cuman memang Ya itu harus Di upgrade ke Premium Oh harus di upgrade ke Premium Baik 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 Oke Ya dari Bapak Ibu yang lain Silahkan Kalau ada pertanyaan Boleh Oke Saya persilakan Kepada Bapak Ibu Yang ingin bertanya Assalamualaikum Kang Boni Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Perkenalkan nama saya Irma Dari Kementerian Perdagangan Kebetulan Saya bersama rekan-rekan saya Di Kementerian Perdagangan Ingin Belajar dari Kang Boni Dan Bapak Ibu Mungkin kami Sama sekali Belum ada pengalaman Sebagai trainer Kebetulan Kang Boni Kalau di Pemerintahan kan Ya kita bisa bilang Kadang Materinya itu Ya normal Bisa dibilang Lebih Lebih serius Gitu Nah dengan konsep Sekarang Banyak Kami banyak mengadakan Bimbingan-bimbingan Online Inginnya itu materinya Sebenarnya yang lebih Lebih Interaktif Gitu Dan Komunikatif Gitu Nah Menurut Mungkin kami bisa dikasih Suggestion Menurut Kang Boni Apalagi kami yang Posisi di pemerintahan Sebaiknya membawa Ke arah Seperti apa ya Untuk online Terutama Gitu Untuk Bimtech-Bimtech online Bimbingan teknis online Atau training online Gitu Terima kasih Kang Boni Ya Terima kasih Bu Irma Dari Kementerian Yang pertanyaan Yang menarik Nah Bapak Ibu yang lain Mungkin punya kasus yang sama Intinya adalah Ya kalau di Kementerian Di pemerintahan Ini Sudah ada Materi Sudah ada modul Yang fake Yang gak bisa diotak atik lagi Sudah dari sananya begitu Apa yang bisa kita mainkan Yang bisa kita mainkan adalah Pertama Pengayaannya Yang kedua Yang kedua Desain aktivitasnya Bu Gitu Jadi materinya memang itu Tinggal desain aktivitasnya Pilihannya Bapak Ibu Ibu Irma mau lecturing Ya Atau misalkan Mau model Menggali Pertanyaan Ya Atau mau desain aktivitasnya Sangat variatif sekali Sebagai Tadi misalkan ya Apa namanya Bisa menggunakan Model breakout Seperti tadi Dan itu variasinya Akan sangat banyak sekali Contohnya Kalau di dunia pendidikan Mungkin Bapak Ibu Sering melakukan jigsaw Ya Jigsaw itu gimana Jigsaw itu Kalau misalkan Peserta Kalau ada 20 orang Dibagi jadi Empat kelompok Setiap kelompok Membahas hal yang berbeda Ya Katakanlah Yang dibahas itu tentang Kebijakan Gitu ya Kebijakan Dibagi jadi empat tema Oke Kelompok ini bahas apa Ini bahas apa Ini bahas apa Ya masing-masing discuss Kemudian buat resume Tapi kan masing-masing Belajar yang berbeda Kemudian setelah itu Ada satu orang yang Tetap disitu Tapi ada orang lain Yang belajar ke kelompok Yang berbeda Belajar Tentang Kebijakan yang berbeda Nanti balik lagi Kemudian dibuat resume Kan bisa seperti itu Materinya tetap sama Gak mau ubah modul yang ada Gak mau ubah materinya yang ada Makanya fokusnya Itu adalah Kedesign aktivitas Jadi Bapak Ibu Yang sudah punya modul Yang sudah Pluck Seperti itu Ya Karena kita juga pernah Bukan pernah ya Sering mengisi Ada sebuah perusahaan Otomotif Ya sudah Slide-nya sudah baku Ada 200 slide Yang harus diselesaikan Dalam waktu 2 hari Gimana itu caranya Fokusnya Fokus di Bagaimana sistematika Bagaimana pengayaannya Terutama Dan bagaimana Desain aktivitasnya Jadi yang akan membantu Peserta itu Nanti di Desain aktivitasnya Apakah pilihannya Mulai cering Atau yang lain Nah yang lain itu Banyak Nanti Ibu Akan belajar banyak Dalam training Kita punya HiOTD namanya High Effect Online Training Design Bisa belajar disitu Ya Ya Oke Ada Pertanyaan berikutnya Ya Pak Pak Chris ya Pak Bu ini Kalau pakai Zoom Ada kekhawatiran Mengenai data Peserta yang dibajak Apakah benar Nah Dulu itu Sebenarnya Kasusnya ini aja sih Karena keamanannya Belum Belum bagus Sebelumnya gitu ya Jadi Peserta Yang Dari manapun Asalkan dapat Apa namanya ID-nya Tahu passwordnya Bisa ke situ Kemudian bisa merekam Tapi sekarang kan Bisa dibatasi Peserta yang hadir Itu adalah Peserta yang Benar-benar Ya Mereka yang sudah Teregistrasi Kalau bisa merekam Atau tidak merekam Mereka bisa merekam Bisa pakai Screen recording Kalau macam itu bisa merekam Gitu ya Nah Jadi Terkait dengan data Peserta yang dibajak Nah kalau ini Saya nggak tahu Kalau sebelumnya Informasinya terkait dengan Apa yang disampaikan Di sini Itu dibajak Apa yang didiskusikan Kan banyak Meeting-meeting Ada rahasia perusahaan Itu bisa dibajak Lebih di situ sih Kalau ada data perusahaan Saya belum tahu Pertanyaan berikutnya Mohamad Fadli Kang Boni Practice gamification Apa yang bisa dipakai Ketika online training Bisa di-share secara Singkat Oke Intinya gini Pak Padli Gamification-nya Oke Jadi kita buatkan Gamification itu Intinya adalah Ada leveling Ada page Kemudian ada point Kita ambil yang simple saja Point Jadi selama training Jadi selama training gitu Katakanlah tiga hari Kita sampaikan Bapak-Ibu Training tiga hari Kita ada Kolaborasi Ada kompetisi Nanti di akhir Akan ada peserta yang terbaik Yang dapat hadiah Ada kelompok terbaik Yang dapat hadiah Bahkan dalam Bisa saja hadiahnya Kemudian diberikan Di dalam sesi-sesi itu Ketika peserta itu aktif Dan sebagainya Dari awal dibikin rule Ada rule Bagian dari gamification Di antaranya Kalau peserta itu Menampilkan video aktif Buka videonya Tidak off Kemudian tidak menampilkan foto Di belakang Tapi benar-benar Apa namanya Videonya itu aktif Nah itu dapat point Kemudian peserta Mereka ketika di-break out Jadi kan saya jalan-jalan Tuh freak out Ada yang memang peserta aktif Ada yang Gurumnya kok sunyi ya Krik-krik-krik Ada juga yang begitu Karena entah kemana Ini pesertanya Kita bisa mengatur Ketika mereka aktif Itu dapat point Dan itu Bisa jadi Kalau di perusahaan itu Terkait dengan lulus atau enggak Kalau enggak lulus Mulang lagi Kan di Salah satu kementrian Di Pusbang SDM-nya Kemarin kita begitu ya Ada yang Nggak ikut beberapa sesi Nggak aktif Segala macam Mesti ngulang lagi Itu pakai gamification gitu Nah yang aktifnya bagus Bertanya Dapat point Nah bisa kita kasih hadiah Hadiahnya bisa di ujung Atau hadiahnya bisa Di antara sesi itu Misalkan Di sesi siang Poin yang paling besar Diumumkan siapa Poin itu dikonversi Jadi Apa namanya Top up gopay Atau top up opo Atau apa Lebih sederhana macam-macam ya Kalau dikelaskan dulu Kita nyiapin hadiah banyak gitu ya Peserta yang Menjawab Oh kok dapet hadiah Dulu kan hadiahnya gitu Kalau sekarang kan Ngasih hadiah agak susah ya Kalau ngirim Via Logik online bisa aja Tapi yang paling praktis ya Top up lah Kasih pulsa atau apalah Banyak Apa namanya Variasi-variasi yang Digunakan Jadi gamification yang Yang simple Yang sederhana Menjadikan peserta Ih lumayan Dapat pulsa 50 ribu kan lumayan ya Dapat pulsa 100 ribu lumayan itu Dapat hadiah apa di ujung A Itu lumayan seneng gitu ya Hadiah kuota Dapat kuota tambahan gitu ya Itu 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 membuat Para peserta itu seneng ya Awalnya gak seneng Apa namanya top upnya ya Boleh lah Ya Gitu Kemudian Pak Jerry Maratis Kalau zoom lebih variatif Bagaimana dengan Google Meet Ya kalau Google Meet Kalau untuk Dalam bentuk webinar yang banyak Ya cuma fokusnya satu orang Presentasi Menampilkan Gak ada interaksi yang intens Dengan audience Itu masih oke-oke saja sih Enaknya kalau di Google Meet Itu kan langsung ada Caption terjemahan ya Kalau misalkan kita Isinya pakai bahasa Inggris Ya ada terjemahan di situ Tapi kalau bahasa Indonesia Itu belum ada Ya nah di Sebenarnya di zoom juga Ada seperti itu Tapi tidak secanggih di Google Meet Nah saya menyarankan sih Secara Secara fitur Fitur zoom Nah itu lebih oke Dibandingkan dengan Google Meet Oke Mas Rony Yang gue nih recording Sama slide-nya Di-share nanti ya Oke Siap lah insya Allah Nanti tanya saja Kak Dede ya Nanti akan di-share Oke Oke Bapak Ibu Tidak terasa ini hari Jumat Ya Sudah jam 11 Sebenarnya saya pengen Ngobrol banyak Sama Bapak Ibu Pengen Ya diskusi banyak Pengen sharing bareng Pengen belajar bareng Tapi waktunya terbatas Ya mudah-mudahan Allah Tuhan yang mahu puasa Mengizinkan kita bisa bareng Belajar bareng lagi Bapak Ibu ya Insya Allah Di Academy Trainer Kita punya banyak program Di antaranya adalah High Impact Online Training Design Baik Bapak Ibu Yang di perusahaan Ataupun yang Di luar perusahaan Juga bisa ikut kelas public Kalau untuk kelas public Bentuknya itu Adalah Blended Learning Jadi ada PSM Public Speaking Master Class Dimulai dari Basic Public Speaking Dari Bisa 2 hari Bisa 3 hari Tapi beneran 2 hari 3 harinya Dari pagi sampai sore Tapi insya Allah Trainernya Instructornya Mesti mereka asing Belajar sama kita Ya Oke Itu Bapak Ibu Terima kasih banyak Atas Apa namanya Kesempatan Fokus Perhatian Dan semangat Pembelajaran Bapak Ibu Sampai bertemu lagi Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Baik Bapak Ibu semuanya Ya baik Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya Sudah Join Sampai dengan Akhir sesi kita Baik Bapak Ibu Sharing sedikit Saya terakhir Dulu Saya juga Banyak sibuk Memikirkan Bagaimana Teknik delivery Bagaimana cara Di depan kelas itu Menggebu-gebu Semangat Lucu Dan sebagainya Sehingga capek Lelah Kemudian baru Ketika belajar Banyak bagaimana Cara Mengemas Konten Dengan berbagai metode Oh ternyata itu Malah jauh lebih efektif Maka Bapak Ibu semuanya Kalau selama ini Kita banyak melatih diri kita Bagaimana jadi public speaker Yang bagus Itu tidak ada salahnya Tapi mudah-mudahan Kita perkaya juga Dengan bagaimana Membuat metode Bagaimana meracik Sebuah pembelajaran Yang menarik Yang asik Dan tentunya Berdampak untuk peserta Baik Terima kasih Rekan-rekan semuanya Untuk kebersamaan kita Ini ada Pak Anto Tadi Rest hand Oke Baik Sebelumnya Pak Nah ini Tadi sudah berapa kali Diulang oleh Kang Boni Bahwa Academy Trainer Memiliki Product training Kalau ini Mungkin Baru bumpernya Yang diberikan pada Bapak Ibu Nah yang ingin Mendalami lebih jauh lagi Yang ingin mempelajari Lebih dalam lagi Bagaimana Mendesign Online training Maka silakan Bapak Ibu Semuanya Bisa ikut Serta Dalam High impact Online training Design Yang dilaksanakan Kalau kemarin Sudah terlaksana Di Tanggal 16 September Tapi itu baru Introductionnya Baru bumpernya Dan Bapak Ibu Sudah mendapatkan Sebenarnya Untuk sesi ini Bersama dengan Kang Boni Jadi untuk selanjutnya Bagi Bapak Ibu Yang ingin ikut Akan mendapatkan Manfaat e-learning Tanggal 16 Sampai tanggal 30 September Lalu ada mentoring Sabtu 3 Oktober 2000 Tahun ini juga Dan Konten parade Jadi nanti akan Bapak Ibu Present Bagaimana Membuat Design Trainingnya Dan nanti akan Mendapatkan feedback Dari para trainer Gitu ya Bapak Ibu Dan tadi sudah Dituliskan juga Di kolom chat Oleh Kang Boni Untuk Nomor WA beliau Dan nanti Siapa ingin Untuk komunikasi Lebih lanjut Silakan menghubungi beliau Baik dan Ini untuk biaya Investasinya Bapak Ibu Ada Ada voucher Menarik juga ya Kalau Anda yang hari ini Mendaftar Itu mendapatkan Voucher Rp50.000 Untuk Rp20.000 Yang serius Dan langsung daftar Sebelum 30 September Katanya ya Baik Bapak Ibu Mudah-mudahan Investasi ini Tentu investasi jangka panjang Untuk Bapak Ibu Semuanya Bagaimana Mendeliver Training yang baik Dan lebih Penting lagi adalah Bagaimana Peserta mendapatkan Dampak dari Training kita Baik Bapak Ibu Sebagai penutup Dari sesi ini Saya ingin ajak Bapak Ibu Untuk menuliskan Insight Atau pembelajaran Apa yang didapat Selama Kurang lebih Dua jam Bersama dengan Kang Boni tadi ya Dengan cara seperti apa Bapak Ibu Silakan mengetik Insightnya Dan nanti mungkin Kalau fotonya Bisa foto bersama Kita disini Ditampilkan Lalu silakan Share di IG Dan tag Academy Trainer Dan Boni Schall Untuk IG Pribadinya Kang Boni Baik demikian Bapak Ibu Jadi kami tunggu Insightnya Dan sekali lagi Insight ini pun Tentu bukan Untuk Kami Tapi untuk Bapak Ibu Supaya apa yang dipelajari Itu terekam Dan next Kalau ingin Mengulang kembali Mengingat kembali Apa yang sudah dipelajari Tinggal buka IG-nya Oh ini toh Yang saya pelajari Bersama dengan Kang Boni Di hari ini Demikian Terima kasih Bapak Ibu Atas kebersamaannya Saya Wandra Selaku host Di training Kita kali ini Mohon maaf Jika ada hal-hal Yang kurang berkenan Kami dari Academy Trainer Mengucapkan sekali lagi Terima kasih Untuk Anda Semuanya Terima kasih